Senin 23 Maret Gawat Waktu telah menunjukkan pukul 5.45 Pak Maman memasukkan baju seragam ke dalam celananya dengan tergesa Ia sudah terlambat 15 menit Ia menyeruput teh dan mengabaikan sarapan lezat yang dihidangkan istrinya di meja Sial Gara-gara pesta reuni itu Rutupnya dalam hati Pak Maman lantas memakai sepatu hitam Dan memasukkan kaos kaki ke kantong celananya Ia akan memakainya nanti Setelah sampai ke pusat pang Dengan tergesa Ia melangkah menuju sekolah Pak Maman lantas membuka kunci gerbang Berlari menuju dinding di balik gerbang Menempelkan jempol pada sebuah kotak pemindai sidik jari Hingga berbunyi Tumpen telat pak Tanya pak keli Satpam sekolah Dia sedang duduk di depan pak Satpam Menunggu rekannya yang membawa kunci Saya kelelahan pak Jadi bangunnya telat Kata pak Maman membela diri Ia merupakan salah seorang satpam Sekolah menengah atas negeri di Solo Memangnya habis ngapain Kok sampai kelelahan Godal pak keli Usia pak Maman 10 tahun lebih tua dari pak keli Namun Mereka bersahabat Karena seprofesi Dan setempat kerja Serta tetangga Rumah mereka masih satu komplek Dengan sekolah tempat mereka bekerja Gara-gara reuni itu Jawab pak Maman sedikit kesal Ia mengeluarkan kaos kaki Dari kantong celana Lalu memakainya Loh Memangnya kenapa dengan reuninya Waktu reuni itu diadakan Pak keli tengah pulang ke kampung halamannya Ia menengok ibunya yang sakit Untuk keamanan Panitia akan meminta Bantuan polisi Tentu dengan izin khusus Jadi Mereka tidak perlu lembur Untuk menjaga keamanan Jalannya pesta reuni Yang diadakan di sekolah tersebut Reuni itu diadakan Pada hari Sabtu malam Yang artinya Sudah dua hari yang lalu Pria yang kini Sudah berusia setengah abad itu Mempunyai satu hari yang cukup Untuk istirahat Namun nyatanya Ia masih merasa kelelahan Hal itu membuat pak keli penasaran Panitianya payah Masa jam satu pagi Baru mengembalikan Dan nguci gerbang Katanya jam 12 malam Ted bakal dikembalikan Pak Maman berdiri Mengentakkan kaki Supaya pas di sepatu hitamnya Bukan itu saja Petugas kebersihan Yang seharusnya membersihkan Ternyata cuma membongkar Panggung dan kanopi Lalu sampah-sampahnya Ya dibiarkan begitu saja Apa itu yang namanya tanggung jawab? Untung saja Saya mengecek minggu sorenya Kalau tidak Hari ini di halaman itu Masih banyak sampah yang berserakan Lanjut saat pam berbadan kurus itu Sambil menunjuk-nunjuk lapangan di depannya Wah Harus protes pak kepala sekolah nih Lain kali Tidak boleh mengizinkan acara reuni di sekolah Kalau begitu terus Kita juga yang rugi Pak keli menggeleng-gelengkan Kepalanya yang pelontas Tahu begitu Saya tidak pulang Kan kasihan sampean Protes bagaimana Tau pak keli Tahu sendiri Kepala sekolah kita itu Seperti apa Benar juga sih pak Tapi tetap saja Kita harus bicara Sama pak kepala sekolah Bicara bagaimana Lawang ketua panitianya itu Keponakan pak kepala sendiri kok Bisa-bisa Nanti dikira kita tukang ngeluh Seolah-olah sekolah ini milik kita Tidak boleh buat ini Tidak boleh buat itu Bisa rame nanti Kata pak Maman yang tahu persis sifat kepala sekolah SMA itu Lalu kita harus bagaimana pak Masa harus diam saja Tanya pak keli Mau bagaimana lagi Namanya juga wang cilik Bisanya ya diam Sudahlah Satpam berambut putih Uban itu Mengibaskan tangannya Ia lalu bertanya Bagaimana keadaan ibumu Alhamdulillah Sudah mendingan pak Syukur kalau begitu Pak Maman membuka pintu pos Lalu mengambil dua gerendel kunci Satu gerendel bertuliskan L Dan gerendel lainnya bertuliskan I Bangunan sekolah itu Membentuk huruf LI Dan terdiri dari dua lantai Kamu buka yang sisi kanan Saya buka yang sisi kiri Usulnya sembari mengulurkan Gerendel kunci gedung L Kepada rekannya Pak keli menganggu Dan menerima dengan lapang Pembagian tunggas tersebut Sudah 25 tahun bekerja di sekolah itu Pak Maman belum juga menyadari Bahwa kelas di gedung L Lebih sedikit daripada kelas di gedung I Kalau dilihat dari banyaknya kunci Memang gedung L lebih banyak Tapi kunci-kunci itu merupakan kunci cadangan Dari lap-lap, perpustakaan, kooperasi, dan ruang lain yang tidak perlu dibukanya Pak keli sudah menjelaskannya berkali-kali kebandar rekannya Namun Pak Maman tidak pernah mau kalah Pernah suatu kali laki-laki tua itu ingin mencoba membuka kelas di gedung L Belum sempat memulai Dia sudah menyerah duluan Benar saja Pak keli selesai terlebih dahulu Ia berjalan kembali menuju puasnya Baru setengah perjalanan Ia mendengar namanya dipanggil Ia lantas menoleh Dan mendapati rekannya bersandar di tembok pembatas lantai dua gedung I Tangan kanannya melambai-lambai Sedang tangan satunya diletakkan di dada Raut wajahnya menandakan kesakitan dan ketakutan Dengan segera Pak keli berlari ke arahnya Ia menaiki anak tangga dua-dua sekaligus Ada apa pak? Tanyanya meraih tubuh rentah Pak Maman yang merosot ke lantai Tunggu sebentar saya telepon ambulan Sebelum Pak keli sempat memencet nomor darurat Pak Maman menghentikannya Bukan, bukan ambulan Pria tua itu menelan ludahnya Ia lalu berkata lagi Telepon Telepon Pak kepala sekolah Cepat Itu nanti saja Yang penting bapak ke rumah sakit dulu Protes Pak keli Tidak, aku tidak sakit Aku Aku kaget Kata Pak Maman disalah selah bibirnya yang gemetar Satpam bertampang sangar itu Menyerengit heran menatap rekannya Ia lantas bertanya Kaget Kaget kenapa pak? Itu Di sana Tunjuk Pak Maman ke kelas paling pojok Pak kali menoleh menatap kelas yang pintunya sedikit terbuka itu dengan bingung Di sana ada Ada mayat Lanjut Satpam berkulit keriput itu Nepasnya tidak stabil Debaran jantungnya yang kuat Terasa saat rekannya memegang pergelangan tangannya Tubuhnya juga gemetar tak karuan Sesaat Pak keli merasa kasihan kepada rekan yang sudah tua itu Ia yakin Pak Maman pasti sangat kelelahan hingga berhalusinasi Mana ada mayatnya di sekolah Paling itu hanya kerjaan iseng alumni-alumni yang kemarin reuni Pikirnya Satpam bertubuh gempal itu ingin menuntun Pak Maman turun menuju posnya Tetapi Tetapi orang tua itu bersikeras menyuruhnya melihat ruang kelas bertanda tiga ipa tiga Meski malas Ia melangkah menuju kelas yang ditunjuk rekannya Semakin mendekat Bau busuk menusuk hidungnya Setengah percaya Pak keli membuka pintu kelas itu Ia tersegun menatap sesosok tubuh wanita berambut hitam panjang Dengan dus putih Rock pink Dan tanpa alas kaki Tergantung tepat di belakang pintu Mayat itu menghadap ke dalam kelas Sehingga Pak keli tak dapat mengenalinya Meski begitu Pemandangan di depannya ini Telah membuat tubuh laki-laki berseragam putih itu Terasa kaku Mulutnya menganga Ia tak menyangka Bahwa perkataan Pak Maman benar Dengan langkah pelan Pak keli menyentuh kaki si mayat Ia memastikan Bahwa itu bukan boneka yang sengaja digantung Untuk mengisengi para alumni kemarin Kulit dingin dan kaku Terasa ditunjuknya Astagfirullah Ini mayat beneran pak Serunya kepada Pak Maman Terima kasih telah menonton!